Pantai Pantai merupakan sebuah tempat liburan untuk bersantai di waktu luang, dan juga salah satu tempat untuk menikmati keindahan alam. Namun selain untuk bersantai, karena letak pantai bagaikan pintu bagi lautan untuk menuju ke daratan, sehingga sering sekali ditemukan hal yang tak terduga di sekitaran pantai. Mulai dari kejadian yang aneh, hingga penemuan barang yang misterius. Berikut beberapa kejadian aneh yang pernah ditemukan di sekitaran pantai. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. Jutaan Ikan Mati Mengambang Pada tahun 2011 lalu, sempat terjadi kejadian aneh yang membingungkan warga Amerika Serikat. Di area sekitaran pantai dan juga pelabuhan Rodondo yang terletak di California, ditemukan jutaan ikan mati secara misterius. Kejadian aneh ini sempat membingungkan semua orang, bahkan para peneliti sekalipun. Mereka sempat kesulitan untuk mencari tahu penyebab dari matinya jutaan ikan tersebut. Namun setelah diteliti lebih lanjut, mereka menyimpulkan kalau kejadian misterius langkah ini terjadi karena kurangnya oksigen di dalam air yang disebabkan oleh aktivitas bawah laut, sehingga membuat ikan mati karena kekurangan oksigen. Pada awalnya, banyak yang mengira kalau jutaan ikan ini mati karena keracunan minyak, ataupun karena penangkapan ikan secara tak wajar. Namun peneliti mengungkapkan, kalau tidak terdapat tanda-tanda racun pada tubuh ikan yang mati, dan hanya terlihat seperti ikan yang mati karena kurang oksigen. PENEMUAN BANGKAI PAUS DI HUTAN DAK PANTAI Pakar Marga Sautua Brazil sempat dibuat kebingungan setelah menemukan bangkai paus seberat 10 ton di hutan dekat pantai yang terletak di mulut sungai Amazon. Paus yang memiliki panjang tubuh sekitar 11 meter tersebut, diduga terdampar akibat gelombang pasang. Menurut penelitian, gelombang pasang kerap sekali terjadi saat kejadian paus ini terdampar. Air pasang tersebut biasanya naik selama 2 kali dalam sehari dengan ketinggian sekitar 4 meter, bahkan sampai melewati pantai dan membasahi sebagian hutan. Menurut mereka, paus ini awalnya terdampar di sekitaran pantai, namun karena tidak ada yang tahu, paus ini akhirnya sampai masuk ke dalam hutan akibat gelombang pasang yang menerjangnya. Paus ini diperkirakan telah mati beberapa hari sebelum mereka menemukan bangkainya, dan diduga mati akibat kelaparan. Pipa Hitam Raksasa Sejumlah pipa hitam yang berukuran sangat besar pernah terdampar di pantai Inggris pada tahun 2017 lalu. Pipa Raksasa tersebut memiliki panjang sekitar 100 meter, dan berdiameter 2 meter. Menurut pihak setempat, Pipa Hitam Raksasa ini merupakan pipa buatan Noregia, yang akan dipakai pada megaproyek yang ada di Alize Jair, dan jatuh ke lautan ketika dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan. Mereka mengatakan, kalau pipa ini bukanlah pipa bekas, dan tidak akan menimbulkan polusi terhadap lingkungan sekitar. Hal yang tak biasa ini pun sempat menarik perhatian penduduk setempat, dan memilih untuk mengabadikan momen tersebut ke dalam sebuah foto. Lari Kepengeboran Minyak Pada tahun 2016, penduduk Inggris tepatnya di Pulau Lewis, sempat dikejutkan karena terdamparnya pengeboran minyak seberang 19.000 ton di sekitaran pantai Pulau Lewis. Menurut informasi, pengeboran minyak tersebut sedang dipindahkan dari Noregia menuju ke Malta. Namun ketika dalam perjalanan, lari pengeboran minyak tersebut terlepas dari kapal yang menariknya akibat badai dahsyat yang menerjang. Sehingga membuat rik pengeboran minyak tersebut terdampar di sekitaran pantai Dalmor. Pantai Dalmor yang terletak di Pulau Lewis memang dikenal memiliki gelombang yang besar. Mereka mengatakan, mungkin hal itu juga merupakan salah satu faktor rik pengeboran minyak yang begitu besar ini sampai terdampar di sana. Mereka beranggapan, kalau gelombang besar tersebutlah yang membawa rik pengeboran minyak hingga sampai ke pantai. Paus yang meledak Pada tahun 2013 lalu, ada seekor bangkai paus sperma yang terdampar di sekitar pantai Pulau Faro yang terletak di Denmark. Melihat kejadian tersebut, pihak setempat pun mengirimkan seorang ahli biologi yang bernama Jarni Mikkelsen untuk memeriksa bangkai paus tersebut. Ketika dia mencoba untuk memeriksa dan memotong perut paus itu, namun yang terjadi, perut paus malah meledak sehingga mengeluarkan seluruh isi perutnya. Mereka mengatakan, kalau hal itu terjadi karena penumpukan berbagai gas yang terdapat di dalam perut paus, sehingga perutnya yang kembang akan meledak jika dibelah dan akan menghasilkan suara yang keras dan bau yang menyengat. Terima kasih telah menonton!